Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa NU Jabar Channel Kita bertemu lagi pada sesi ngobrol-ngobrol ya Kali ini kita masih bersama tamu istimewa kita Yaitu Kang Soni Bebek ya Minggu lalu kita sudah bercerita tentang Asal-usul Kang Soni Bebek dan segala macam aktivitasnya Nah Kang kalau dilihat dari sisi riwayat Akang ini kok punya banyak skill gitu Akang bisa berbicara di depan publik Berbicara di depan publik itu menurut saya tidak semudah yang dibayangkan Terus bisa bernyanyi Terus bisa menulis menyampaikan gagasan Dan saya lihat cek di status Kang Soni Bebek ini beberapa waktu lalu juga bisa melukis Ini menurut saya Tidak dengan sendirinya Punya skill yang sedemikian bagus Nah bagaimana Kang Cara mengenali diri sendiri Dengan segala potensinya Agar bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri Tetapi keluarga dan juga Organisasi dan masyarakat secara umum Itu bagaimana Kang mengenali potensi kita lah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa NU Jabar Online ya NU Jabar Channel Di Youtube Ini pertanyaannya sebenarnya tasawuf nih dari Abah Zuman nih Bagaimana caranya mengenal potensi diri kita Itu mengerikan juga Saya belum nyampe kayaknya ke situ Nanti ujungnya ke Kenalilah dirimu Untuk mengenal Tuhan itu Kenalilah dirimu sendiri dulu Itu ajaran-ajaran pesantren Iya betul Jadi santri itu sebetulnya sudah Sudah dianjurkan untuk Mengenali diri sendiri Kemudian mengenal Tuhan Betul Jadi Nampaknya kalau ke yang dimaksud yang itu Saya belum kayaknya Saya belum kayaknya Tapi mudah-mudahan sampai ke sana ya Amin Tapi ya Untuk Mengenali potensi yang ada di diri kita Tentunya Kita perlu Perlu Ngeguar Sebetulnya Ngeguar diri sendiri Mengolah diri sendiri Karena seringkali juga Banyak potensi-potensi Yang ada di dalam diri kita itu Tidak keluar Karena memang kita tidak Tidak menggalinya Mungkin selama ini Kalau dibilang bagus pun Sebetulnya saya Tidak Saya bisa Hanya sekedar bisa Untuk dikatakan bagus Dan tidak Itu penilaian publik Kalau saya menilainya Sangat bagus Banyak Banyak orang Yang mampu melawan Nyanyi itu Kan sampai sekarang Saya itu Tuna nada Sama sebetulnya Saya pun Tapi ya itu tadi Saya hanya sekedar bisa Dan untuk menjadi bagus Biarlah Publik yang menilainya Tapi intinya adalah Saya hanya ingin Memanfaatkan Waktu Memanfaatkan Waktu Untuk hal-hal yang Positif Motivasi Pertamanya itu Ketika ingin Menggali Diri kita Sebetulnya Apa sih yang ada Di dalam diri kita Ketika sudah bisa Mulai Banyak orang yang Contoh sederhana Banyak orang yang Pendiam Tapi ketika Di FB Dia Menulisnya Bagus Bikin status panjang Apa itu Itu sebetulnya potensi Dia untuk menulis Nah dia Tidak menyadari itu Bahwa ternyata Dia punya potensi Untuk Menuliskannya Nah Contoh sederhana Untuk Untuk Ngaguarnya Adalah Ketika kita Punya niatan Untuk berbuat Sesuatu Yang berkaitan Dengan karya Ya lakukan Saja dulu Jangan Berpikir Bagus Dan tidaknya Itu Biarkan Kembal Belakangan Tapi ya Sudah Lakukan Saja dulu Ya mengikuti Minat kita Betul Asal yang Positif Positif Saja Betul Tujuannya itu Aja Bahwa Kita Memanfaatkan Waktu Sebaik Mungkin Kita Memanfaatkan Waktu Untuk Tujuan Yang Positif Nah Awalnya Saya Dari Situ Tapi Biasanya Memang Bakat Itu Kalau Bakat Makan Blessing Itu Bang Terima Baya Baya Itu Pemberian Dari Allah Yang Memang Biasanya Suka Memuncul Letupan Letupannya Kalau Bakat Ada Orang Yang Tidak Berbakat Tapi Dia Bisa Melakukannya Karena Karena Dia Mengasah Terus Terusan Contohnya dalam melukis, saya tidak punya bakat melukis Kalau konteksnya ke lukisan Saya tidak punya bakat sama sekali dalam urusan melukis Tapi pengen aja Mencurahkan hati dalam bentuk lukisan Walaupun saya tidak berani menyebut itu lukisan Karena saya soan, termasuk saya soan ke pelukis-pelukis Bahwa punten kalau saya kemauan itu Tetap saya ada adab kan Ada adab, saya harus kedepankan Ada adab, saya harus kedepankan etika Bahwa saya takut menyinggung pelukis-pelukis yang sudah senior Sudah memang dia menekuni dunia lukis Ya si Sony Bebek ujuk-ujuk mengklaim dirinya pelukis Dan hasilnya adalah lukisan Bentuk etika saya kepada Kita mah orang-orang pesantren mah pasti diajarkan betul adab Nah itu salah satu yang saya praktekan Itu adab itu saya gunakan Nah kembali ke masalah gak guarnya adalah Ya memang silahkan lakukan apa saja Selama konteksnya itu positif Sampai di titik tertentu ada kenyamanan bahwa Oke saya senang melakukan ini Terus dilakukan, terus dilakukan sampai ahli gitu ya Kang kalau konteks di pesantren misalnya ya Kalau ngaji ada viki, ada nahu itu kan bisa dikembangkan Betul Kemudian menjadi ahli dalam bidang itu Kalau santri misalnya tidak berbinat ke situ Di pesantren ada teknik masak kan ya Betul, betul Itu misalnya dia ngaji tahu ilmu pesantren Tetapi tidak kuat untuk mengembangkannya Bisa kan mengembangkan skill masaknya ya Bisa sekali, bisa apapun bisa Di pesantren ada kesenian main rebana Itu juga bisa dikembangkan ya Betul sekali Sampai Kalau kiroak ngaji itu kan bisa Ya kayak mu'amar lah contohnya Betul, betul Itu juga dari pengembangan di pesantren ya Betul Rasanya dunia seni dan dunia kesenian Itu tentunya di pesantren mah Sudah terbiasa harusnya ya Bayangkan seorang santri ngeliat terus-terusan Musaf Tidak terpikir untuk menuliskan Musaf Dengan kaligrafi Betul sekali Betul sekali Orang biasa, orang awam tidak mungkin Berani untuk bikin kaligrafi Karena kan ada tetekonnya Untuk ujuk-ujuk alifnya jadi di mana Itu orang yang harus belajar Betul Karena termasuk anak saya nih Alhamdulillah Yang perempuan ngambil eskoolnya di pesantren kaligrafi Karena dia seneng menggambar Nah itu sebuah potensi yang luar biasa Tidak semua orang bisa melakukan Setelah memanfaatkan waktu luang kita Memanfaatkan waktu luang kita Dengan apa yang kita sukai Dengan celatan positif itu tadi Perlu gak membutuhkan pihak luar misalnya Dorongan dari orang tua Dari seni, dari guru itu Betul Ini dari Kalau pengalaman akang itu Sejak kecil Kita seringkali Corak-corak tembok itu dimarahin Iya, iya, iya Ketika dimarahinnya salah Si anak itu malah menjadi trauma Tidak mau lagi berkahian Nah setelah saya Bertemu dengan salah satu Psikolog waktu itu Saya ketemu sama Om Faisal namanya Psikolog dari Jakarta Dari Universitas Indonesia Ketika anak itu mencoret-coret di dinding Jangan dimarahi Tapi dialihkan ke kertas Nah Statement pertamanya Jangan menggambar di dinding Kata-kata yang didengar oleh anak kecil Yang pertamanya adalah Jangan menggambarnya Iya, iya, iya Gitu Kata-kata jangan itu Betul Maka ada trauma di anak itu Akhirnya Ah udah Gak mau gambar Seharusnya kalau anak Boleh menggambar Tapi di kertas Bahasanya diganti Gitu Yang diingat adalah boleh Boleh menggambar Tapi nih di kertas Jadi si anak kecilnya terekam Ketika jangan menggambar Di dinding Gini Gini Baru Kalau mau nih di kertas Tapi yang terekam pertama adalah Jangan menggambarnya Anak kecil kan rekod terus Sebarui Oh, oke juga tuh Iya, iya Jadi diganti bahasanya Nah, boleh menggambar Tapi disini Nah, diawali dengan Boleh menggambar Tapi nih Di media yang Bisa begini juga Misalnya Santri boleh Bernyanyi Bermain musik Asal tidak lupa kewajibannya Betul Sebagai orang yang tak kaku Betul Betul Ketika konteksnya Jangan duluan Jadi itu kan Kalimat negatif duluan Yang dikeluarkan Makanya Walaupun kesanannya Ada Ada hal yang positif Tapi kayak yang terekam adalah Yang negatif duluan Jadi yang dari awal Kalau ingin memberikan Sesuatu yang positif Ya diawali dengan Kalimat-kalimat positif juga Kan kalau misalnya Santri yang Ahli bermain musik Dan vokal Dia itu kalau bernyanyi Tidak akan melupakan dunianya Betul Kemudian dia akan Menyampaikan gagasan Dan bisa kampanye untuk Betul Bukankah Allah itu indah Dan menyukai keindahan Masa iya kita yang mampu Yang fana ini Tidak mencintai keindahan juga Maksudnya kan Ini di pesantren Sebuah pesantren Ada ratusan Ada bahkan ribuan Betul Dan biasanya Tidak mungkin Jadi kayak semua Betul Nah dari situ Mengingat itu Dakwah itu kan Tidak hanya harus Ramah dan bidatok Betul Bisa lewat Lukisan Bisa lewat Musi Bisa lewat Tulisan Betul Nah disitu Media-media yang bisa Dimanfaatkan oleh Sangat Betul Kalau sempet Sekarang kan Anggap saya Menyitir Pidi Baik ya Pidi Baik itu adalah Orang yang juga Anti mainstream Dia itu Tapi dia memberikan Sebuah pesan-pesan Yang bagus Kepada siapa saja Yang menyukai Dunia tulis-menulis Tuliskan saja Apa yang kamu ingin tuliskan Jangan pedulikan dulu Ngomongan orang Bahwa tulisan kamu jelek Tulisan kamu bagus Tulisan kamu itu Tidak memenuhi standar Tulisan dan apalah Itu kan sebuah Kaidah-kaidah yang Yang memberatkan Bagi seseorang Yang tidak menulis EYD lah Dan apalah Dan apalah Silahkan saja Tuliskan dulu Ketika kamu menulis Di buku harianmu Kamu tidak pusing Dengan EYD Dengan apalah Itu sebuah bibit Yang bagus Kalimatnya kan positif duluan Tuliskan saja Apa yang Yang kamu ingin disukai Jangan pernah berpikir dulu Untuk ini menjadi buku Ini menjadi sebuah Apa Kamu mencurahkan saja dulu Apa yang 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 gelisahan hati Biasanya kan Tulisan itu berkaitan Kegelisahan hati kita Dan yang Kata Pidi itu Tulisan yang Yang apa Yang kena itu Biasanya tulisan yang datang Dari hatimu sendiri Tidak perlu mengawang-awang Menceritakan orang lain Menceritakan diri sendiri pun Itu sudah Sudah sesuatu Seorang santri bisa menceritakan Tentang kehidupannya di pesantren Dan itu menurut saya masih Wah itu Bisa jadi dari A sampai Z Kayaknya bisa jadi ribuan Novel bisa ribuan cerpen Ketika di pesantren Luar biasa Dan itu sudah terpengar Misalnya Kayak Sepudin Juhri Menulis tentang Guruku orang-orang dari pesantren Betul Dari novel ini Novel autobiografis Warga NU Aktifis NU Bisa Mencari tahu Atau bisa mengetahui Keadaan pesantren Pada masanya Betul Bagaimana dunia pesantren Kemudian kalau di Sunda Ada Rahmatullah Ading Apandi Menulis tentang Dongeng Enteng di pesantren Betul Terus ada Wacan Purnama Alam Oh satu Saya jadi ingat nih Yang Siapa Saya sempat Di episode kemarin Kita bahas Bukunya itu Muslimin-Musliman Dari Wacan Muslimin-Musliman Betul Jadi saya lupa Wiranata Kusuma Itu bahkan Candri yang bupati Kalau gak salah Itu ada Di rumah ada Jadi ada lima buku Kecil-kecil Buku tipis-tipis Itu Muslimin-Musliman Bahasa Sunda Jadi Luar biasa Banyak-banyak yang bisa Bahkan itu Salah satu Buku Yang juga dibaca oleh Kawan-kawan Kasundaan Apa Nyebutnya Kitab Muslimin-Musliman Itu juga dibaca oleh Kawan-kawan Kasundaan Nah kalau berkaitan dengan Seni Dan budaya Kemudian literasi Ini yang harus diluruskan Belanda itu Membuat kampanye Membuat kampanye Yang sampai detik ini Itu dipercayai Bahwa orang Indonesia itu Tidak berliterasi Kebudayaannya itu tutur Bayangkan Mana mungkin Contoh sederhana aja Ketika Di pesantren Itu sudah berliterasi Belanda masuk ke sini Islam sudah ada Bagaimana mungkin Belanda menyebutkan Orang-orang Indonesia itu Hak budaya tutur Tidak berliterasi Itu kan Lah itu pesantren Pak Kiyai nulis Bahkan Sahinawawi Al-Bantani Bukunya Kitabnya 114 kitab Gimana bisa disebutkan Kitab Budaya tutur Dulu Zaman-zaman kerajaan Kan ada Prasasti Prasasti Kitab-kitab Dari daun lontar Dan itu buku-bukunya Buku-buku yang Ditulis oleh Bujangga-bujangga Dulu Resi-resi Yang zaman dulu itu Dibawa ke Leiden Dibawa ke Belanda Itu Itu dikaburkan Sejarah kita Supaya memang Kita tidak berliterasi Sebetulnya Nah gini kan Setelah kita Memahami Skill Dengan diri kita Terus Mengembangkan Dengan memanfaatkan Waktu yang kita miliki Dengan Potensi yang positif itu Nah kemudian Itu bisa Membantu diri kita sendiri Dan orang lain Beberapa waktu lalu Saya Melihat Kang Sony Bebek Ini Update status Membantu pesantren Dengan lukisan Saya ngecek Di Facebook Kebetulan Melihat Kang Sony Bebek Di beranda itu Ada Kang Sony Bebek Yang membantu Pesantren Lewat lukisan Ini untuk Pesantren mana ini kan Saya Menyumbang Untuk Pesantren Pembangunan Sumpur Bandung Cililin Berarti ini Ada yang Membeli lukisan ini Kemudian Uangnya disumbangkan Dan itu menurut saya Ini adalah Pekerjaan yang bermanfaat Amin Amin Insya Allah Menurut saya Amin Kalau kita Tidak dengan uang langsung Bisa mempertemukan Skill kita Dengan pihak yang Mau membantu Kebetulan Pak Kiyai Ini juga Ada di sini Rukang Ari Bumantin Sebetulnya Ini salah satu contoh Bisa dengan Misalnya Kalau kita Alkitabunian Kita diundang kemana Bisa Menyumbang Untuk pesantren Sebetulnya Karena saya Tidak punya duit Misalnya Ada lukisan Kemudian Gimana Ceritanya Saya ingin menyumbang Tapi saya juga Bukan orang kaya-kaya Ya sudah lah Saya umumkan Bahwa Lukisan ini 100% Disumbangkan Ke pesantren Akhirnya Ada yang Suka Beli Kemudian Saya tidak Mentarifkannya Biar juga Mereka yang Membelinya Ikhlas Saya tidak Mengukur Bahwa lukisan Hargai Berapa juta Berapa ratus ribu Berapapun Itu saya bilang Itu adalah Rezekinya Pondok pesantren Supaya ada Reason Sudah ini Akhirnya Ini yang Beberapa Ada 4 Berarti 1 2 3 Sama Ada Satu lukisan Yang memang Dibelih oleh Kawan-kawan Dan disumbangkan Nah Sahabat-sahabat NU Jabar Online Nah Kang Suwani Ini membantu Dengan skillnya Ke pesantren Dan menurut saya Itu Hal yang sangat Belia Amin Amin Mudah-mudah Amin Nah Kang Suwani Ini juga Menghadiahkan Menghadiahkan Lukisan Untuk Media Center PWN Ujabarat Saya ingin Menunjukkan Lukisannya Ada 2 Lukisan Buat Sini Nah Ini Kang Pengirsa Ini lukisan Untuk PWN Ujabarat Ini Kang Bisa cerita Ini lukisan Apa ini Kang Ini Ini Apa ini lukisan Ini HR Soni Bebek HRnya bukan Hadis Riwayat Tapi Hasil Renungan Nah hasil renungannya gimana Hasil renungan Sudah pasti Kalau hijau Itu memang Warnanya Dari Nada Tul Ulama NU Ini Daun Nada Tulama Seperti Perwakilan Asosiasi NU Betul Kemudian Yang dibawah Ini yang berwarna Warni Itu sebetulnya Memang Penduduk Indonesia Berwarna Warni Yang hijau Ini juga Tetap Bisa Siapapun Yang berwarna Warni Ini Memang harus Dinaungi Juga Oleh Yang hijau Ini Oleh NU Bahwa Di bawah Itu Grassroot Itu Beragam Grassroot Itu Juga Ada Yang Mungkin Kuning Ada Yang Merah Ada Yang Hitam Ada Yang Putih Ada Yang Apapun Itu Itu Tetap Saudara Kita Itu Tetap Yang Memang Harus Dinaungi Dan Dilindungi Pula Oleh NU Kemudian Di Tengah Ini Ada Abu Abu Kenapa Tidak Tau Gimana Saya Nyambung Dari Yang Diposting Juga NU Jaguar Online Tentang Ketua PW Ansor Ya Ketua Ketua Ini Kan Abu Abu Ketua Ansor Adan Edomangis Jelas Dimana Oh Ya Betul Pas Anu Anu Abu Dimana Mana Itu Anu Bingung Itu Orang Orang Yang Abu Abu Ini Harusnya Juga Ini Dia Di Tengah Abu Ini Di Tengah Biarkan Saja Menjadi Abu Abu Di Bawah Tetap Pindah Tetap Pindah Dengan Dengan Apa Dipayungi Oleh Yang Hijau Ini Kemudian Ini Sebenarnya Hasil Renungannya Berkaitan Dengan Wasam Suwak Komar Ini Ya Allah Menciptakan Siang Dan Malam Melalui Bulan Dan Mataharinya Kemudian Saya Mengingat Bahwa Tidak Setiap Melai Daun Yang Jatuh Dari Pohon Itu Juga Adalah Kehendak Allah Jadi Banyak Yang Tentunya Orang-orang Yang Mengaji Lebih Paham Ada Kuasa Allah Dari Itu Daun Yang Jatuh Sudah Berkaitan Dengan Kehendak Allah Jadi Ya Ini Pohon Ini Menggambarkan Itu Semua Dari Sisi Praktiknya NU Yang Menaui Itu Untuk Konteks Indonesia Gimana Bisa Lebih Berjelas Lagi Itu Ya Bagaimana Tidak Bahwa Para Apa Penyumbang Tentara Republik Indonesia Juga Banyak Dari Santri Dari Isbullah Kemudian Pisap Betul Bahkan Para Kiai Zaman Pergerakan Itu Juga Menjadi Garda Terdepan Untuk NKRI Ini Jadi Bukan Sejarah Yang Pendek NU Bergandengan Tangan Dengan Dengan Republik Ini Bahkan NU Itu Juga Yang Ikut Melahirkan Republik Indonesia Jadi Bukan Hanya Sekedar Omong Kosong Dan Banyak Yang Tidak Membaca Sejarah Mungkin Anak Muda Yang Tidak Menggali Literasi Tentang Hirup Pikuknya Orang Orang Yang Abu Abu Ini Kan Senangnya Memang Menghadirkan Yang Abu Abu Sehingga Orang Yang Sudah Jelas Berada Dimana Malah Gontok Gontok Banyak Literasi Yang Mengaitkan Perjuangan Kiai Kiai NU Kepada Harga Dirinya Indonesia Ini Oke Oke Saya Ingin Menambahkan Ini Terkait Dengan NU Yang Apa Namanya Yang Menaungi Banyak Kalangan 1936 NU Pada Muktamar NU Banjarmasin Mendeklarasikan Bahwa Indonesia Nusantara Waktu itu Sebagai Darussalam Bukan Darussalam Darussalam Negara Keselamatan Betul Jadi Karena Penduduknya Tidak Islam Semua Kita Namakan Sebagai Darussalam Nah Kiai Kiai Ini Menyebutkan Bahwa Karena Ini Tidak Hanya Semua Muslim Tapi Harus Merangkuh Semua Halangan Nah Dari Darussalam Ini Kemudian Ketika Lahir Indonesia Salah Seorang Tokoh Itu Kewedasi Turut Perumuskan Pancasila Betul Dan Merelakan Diri Untuk Mencoret 7 Kata Dari Pancasila Demi Kebersamaan Betul Sekali Nah Ketika Pemerintah Menyatakan Asas Tunggal Pancasila Tahun 84 NU Sebagai Ormas Pertama Yang Mendukung Bahwa Pancasila Menjadi Asas Tunggal Sampai Sekarang NU Para Ulama Di ADART Menyatakan Asasnya Pancasila Pancasila Karena Bagi NU Pancasila Dan Islam Itu Sama Sama Bisa Beriringan Betul Agama Agama Islam Tidak Bisa Menggantikan Pancasila Pancasila Tidak Bisa Menggantikan Tetapi Dua-duanya Bisa Berwarengan Pancasila Tidak Tidak Bertentangan Dengan Al-Ulama Dan Karena Itulah Kemudian Sampai Sekarang Membela Prinsipnya Itu Bahkan Dari Beberapa Literasi Para Ulama Ulama Melahirkan Pancasila Jadi Tidak Apa Yang Mana Mungkin Bersebrangan Jadi Dari Skill Kalau Santri Kalau Warga NU Anak Muda NU Memaksimalkan Skill Itu Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menolong Diri Sendiri Dan Menolong Orang Lari Kang Sony contohnya punya skill, salah satu skill dari Kang Sony adalah mampu melukis Kemudian lukisan ini dijual dan membantu pesantren Nah, Sandri juga bisa membantu pesantren tanpa harus langsung dengan uang ya? Betul, dengan apapun, dengan apapun saya yakin kok Setiap orang pasti punya kemampuan Setiap orang pasti punya keahliannya sendiri-sendiri Saya sering ketika diundang oleh kawan-kawan dari penuh pesantren Bahwa cerdas itu bukan berarti segala bisa Segala tau pun itu sudah cerdas Nah, ketika berkaitan dengan bisanya, silahkan cari kebisanya kalian masing-masing Saya tahu cara menambah ban Tapi sejago tukang menambah ban, belum tentu juga, tapi setidaknya tahu Nah, orang-orang cerdas itu sebetulnya adalah yang bisa memanfaatkan apa yang dia tahu Sederhananya itu sebetulnya Apa sih kecerdasan yang paling sederhana kita definisikan? Kecerdasan yang paling sederhana adalah ketika dia bisa memanfaatkan apa yang dia tahu Konsisten juga ya Kang ya Dari kita memilih skill Terus konsisten melakukannya Terus dengan sejatan tadi yang positif Kemudian bertahun-tahun melakukannya Nanti akan ketemu Betul Kita kan Ulah bosenan Berarti kalau kayak gitu memang harus yang kita sukai ya Betul Ketika sukanya berpuisi, silahkan berpuisi Contohnya ada Kiai Haji Hasan Mustafa Itu berpuisi Belahirkan 10 ribu puisi Betul Dan puisinya jeruh itu Bukan puisinya Begini ya, ini luar biasa nih Ketika seorang ulama Berpuisi Aku cinta padamu Itu ambigu Aku cinta padamu itu Ketika mendengarnya Kita tidak tahu M-nya itu huruf besar apa huruf kecil Iya, iya, iya Ketika mendengarnya Kita yang mendengar tidak akan pernah tahu dulu Tapi ketika diteruskan ke sana Aku tak bisa hidup tanpamu Aku tak bisa Aku tidak bisa berjalan tanpamu Sudah pasti itu definitely Pasti Mu itu adalah Allah Iya, iya, iya Guru-guru kita di pesantin Sudah mengajarkan dia Mengajar sampai Sudah tidak melihat kitab Betul Meskipun tetap ada kitab di dalamnya Sebagai tawadu Iya, iya, iya Betul Itu karena dilakukan bertahun-tahun Malfiyah sampai bolak-balik Seribu halaman itu Betul, betul Itu karena konsisten dan menyukai Betul sekali, betul sekali Jadi silahkan yang suka berpuisi Menulis puisi Sepak bola Sepak bola, oh Luar biasa Hampir setiap Kiai Betul Itu suka sepak bola Saya ketika di kampung Ketika Persib main bola, libur Karena Kiai-nya senang bola Coba kalau jadi pemain yang profesional Betul Dia mendapat bayaran Bisa menyemang sana Iya Dan nonton sepak bola itu Kata guru saya Ya Aba Ahmad Aba Ahmad itu guru saya Dan beliau Pecinta Persib banget Dan itu katanya ujian Ujian buat kita-kita Pada saat ke HLK pemain Hayang ngagorowok nanuntente Tapi itu kan Menang kita Ya udah gitu doang Tapi kalau yang menang Bisa jadi keluar kata-kata yang lain Bodoh Balegung Misal apa-apa Itu coba Coba teman yang didinya Itu kan belum tentu Nah itu sebetulnya Ujian buat kita yang nonton Itu kan gimana Kalau Di Jawa Timur Sepak bola Sepak bola api Di Cirepun Di Sumedang juga ada Sepak bola api Dan di NU kan RMI NU Ada Liga Santri Liga Santri Sudah kayaknya Empat atau lima tahun Betul Sampai di Indonesia Orang saya bikin parodi Bah Saya bikin parodi Sepak bola yang sariah Ya itu bikin parodi Waktu saya Sama kawan-kawan Teater Itu Merumus Karena kita bikin Sepak bola sariah Guma acara nak Lamun menang Ulah selebrasi Itu sariah Gol Apun tan Karena lamun orang selebrasi Berarti ria Jeng sombong Woh Jadi itu bentuk Guyonan-guyonan Apa Santri Itu kan Ketika kita nengkas Minta maaf lah Sekiranya Dan dirangkul Apun tannya Daimakan permainan Kalaupun Misalnya Tidak jadi atlet sepak bola Misalnya Jadi wasitnya Kan bisa menghasilkan uang juga Jadi penonton juga bisa Sebetulnya Penonton bayaran Maksudnya kayak gini Kita suka bola Tetapi ternyata Skillnya Tidak mampu dimaksimalkan Kita Jangan patah hati Misalnya Ya kita cari Menjadi Penonton sepak bola Yang Tukang videonya Apa maksudnya itu Jadi jurnalisnya Jadi wartawan Sebetulnya Saya bilang Potensi Anak-anak pesantren Itu Silahkan Gali lah Sebetulnya Tentu memang Sekarang juga Memerlukan Pendamping-pendamping Di pesantren Yang memang juga Memberikan ruang itu Misalkan ketika Ketika Memerlukan praktisi Lukis Tinggal undang Ke pesantren Yang melukis Yang seni Yang lainnya Tinggal banyak Banyak banget sebetulnya Saya ingin Mencontohkan Yang Contoh terbaik Memaksimalkan Skillnya Kustur Kustur itu Menyukai sepak bola Tapi dia paham Tidak Bisa Untuk mengembangkan Di sepak bola Dia pengamat Sepak bola Ketika jadi presiden Dia menganalisis Menganalisis Politik Zaman itu Sepak bola Tiktok kan Dengan Sindunata Itu Kustur Soal musik Kustur Menyukai Bithoppen Mengapresasi Tanggung Kata Kustur Saya ini Mempunyai Sekian banyak Koleksi Bithoppen Saya hanya Mampu Ditandingi oleh Museum Katanya Raiz Ampe BNU Itu kayak Ahmad Siddiq Itu kalau pakai walkman Dulu ya Itu katanya Yang dengerinya apa Coba Michael Jackson Michael Jackson Ketua umum BNU Kayak Isat Akhili Shiroj Betul Itu mengagumi Umukulsum Oh ya Penyakit Dan sayur-sayur Arab Burda Betul Saya punya fotonya Habib Lutfi yang sedang main piano Itu kan Itu sudah contoh terbaik Jadi Santren Menurut saya Banyak hal yang dilakukan Santri Bisa Tafakuh Bidin Kemudian Betul Berkembangkan Betul Berbagai Skillnya Kalaupun Tidak 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 Nyampe Ke Tafakuh Bidin Kita membantu Teman-teman kita Untuk Sampai Kepada Tafakuh Bidin Dengan Memaksimalkan Potensi kita Yang pasti harus diingat Jangan Pertama kalinya Jangan berpikir dulu Tentang Nominal Apa yang kita lahirkan Apa yang kita hasilkan Dari sebuah karya Jangan Jangan pernah dulu Berpikir Apresiasi orang Karena seringkali Ketika kita membuat Membuat karya Kemudian Ekspektasi kita Ingin disukai oleh orang lain Ingin diapresiasi oleh orang lain Kita akan patah hati Kita akan sakit hati Ketika justru Kenyataannya orang lain Malah Butut Itu akan langsung Aduh Kenapa Kenapa kamu sakit hati Karena kamu mencita-citakannya Ingin disukai oleh orang lain Kalau kita Kalau dalam proses Nulis-nulis aja Nulis-nulis aja Ngegambar Ngegambar aja Berpuisi-berpuisi lah Menulis-menulis Puisi silahkan apapun Tanpa halus berespektasi Orang menyukai hasil karyamu Orang mengapresiasi karyamu Karena seringkali juga Di luar Kenyataannya terbalik Dan malah Zaman sekarang Mensos Mengujak Itu kan dengan mudahnya Dan ketika kita tidak siap Karena kita ekspektasinya berlebih Kita sakit hati Dan akhirnya Apa yang kita kerjakan Jadi ya sudah Lakukan saja Contoh terbaik dalam hal ini Katanya Ernest Hemingway itu Nulis Nobel Laki tua dan laut Yang mendapatkan Nobel Itu puluhan kali kan editnya Taufik Ikram Jamil Taufik Ikram Jamil Itu nulis Kisah Batu Itu puluhan Belasan orang yang Terut membaca Dan Dan sekelas profesor pun Itu menurut saya Masih di edit tulisannya Itu artinya Tidak ada yang sempurna Betul Terus-terus melakukan Nah Dalam Dan tahu batasan Apakah iya Kita akan mencapai Sebuah kepuasan Dari hasil karya kita Tentunya tidak Tapi kita tahu batasan Stop sampai disitu Ini ilmu dari Kang Tisna Sanjaya Ketika saya bertemu beliau Niat Lillahi ta'ala Baca bismillah Kemudian bersalawat Setelah saya mempraktikan itu Saya tahu kapan berhenti Ketika ngegambar Ah udah cukup Sudah Oh iya iya Jadi Kita pun diajari Tahu batasan Ya Mas Tatto Tumah Harus Bahaya Lakukan semampumu Tapi titik tertentu Dicit Ini sudah selesai Tahu Apa Tahu batasan Bahwa Manusia punya keterbatasan Mau sepuas apa Tidak Maka Hasilkan aja Apa yang memang Menurutmu Sudah cukup indah Sudah cukup bagus Silahkan Makanya saya Bikin aliran sendiri Saya bikin aliran sendiri Apa Egoisme Egoisme Dalam berkarya Jadi Ya bahaya Alus cek sorangan Termasuk Yang lukisan Yang ini Inspirasinya Dari Men Ini gimana Kang Bisa cerita Ini Ini lukisan Lukisan Ini adalah cerita Sebetulnya Tidak ada hubungannya Dengan Dengan Si Global Warming Pemanasan Si global Karena yang saya tangkap Untuk menceritakan Tentang Panasnya Atmosfer Di dunia Ini sekarang Terjadinya Di Medsos Orang saling Menghujat Orang saling Menghina Orang saling Merasa Paling bener Global Warming Itu bukan Di gunung es Tapi sekarang Terjadinya Di Medsos Santri Bisa mendinginkan Di situ Betul Jadi Ini mah Saya pikir Kekuatan alam Itu tidak akan Ada yang bisa Mengalahkannya Manusia sekalipun Tidak Kecuali kita Berpasrah Kepada Allah Dan Allah Yang akan bisa Menghentikan Global Warming Ini sebetulnya Manusia Tinggal berupaya Tapi ketika Pemanasan globalnya Terjadinya Di Medsos Itu lebih Bahaya Sangat Lebih Bahaya Saling Kritik Sosial Sebetulnya Bisa Lewat Lewat Apa Saja Sebetulnya Kang Soni Pemirsa NU Jabar Channel Demikian Kuruan kita Dengan Kang Soni Bebek Bagaimana Memaksimalkan Potensi Kita Yaitu Dari Mencari Tahu Mengenal Dari Sendiri Apa Potensi Kita Yang Paling Disukai Dan Itu Positif Kemudian Dikembangkan Secara Konsisten Bertahun-tahun Dan Dengan Bosan Ini Dalam Hacera Santren Ada Yang Dikenal Dengan Ibn Hajar Itu Dinamain Anak Batu Ini Karena Katanya Tidak Pinter Ngajinya Itu Tetapi Suatu Ketika Dia Karena Tidak Pinter Dia Pulang Wah Kayaknya Ngaji Ini Gak Bisa Diteruskan Tetapi Ketika Pulang Itu Ngelihat Air Sake Celak Ngelihat Batu Ternyata Air Yang Rapu Ini Bisa Menembus Batu Bayangkin Itu Saking Konsisten Air Bisa Membolongi Batu Pantes Dalam Ajaran Besantren Konsisten Itu Lebih Baik Dari Seribu Karomah Min Alfi Karomah Itu Sudah Ada Dalam Hajanah Di Pesantren Tinggal Kita Melaksanakannya Supaya Bisa Membantu Kita Sendiri Keluarga Dan Pesantren Lewat Skill Yang Kita Kembang Itu Begitu Membara Kalikan Ya Insya Allah Termasuk Saya Menghadiahkan Buat NU Jabar Online Rencananya Mau Dibukukan Tapi Ternyata Saya Lebih Memilih Saya Kasihkan Saja Ke Abak Jumah Dan Ini Skill Dalam Tulis Menulis Saya Punya Dongeng Besantren Kisah Siswa Dan Kiai Itu Sudah 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 Di 28 Episode Rasanya Indah Juga Di NO Online Itu Saya Hadiahkan Tinggal Saya Email Lukisan Lukisan Sudah Di Hadiahkan Kepada NU Online Jabar Nanti Menyusul Tulisan Semoga Amal Ini Sangat Berpahala Sangat Berpahala Buat Kang Sony Dan Berkah Amin 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 Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Amin 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Disubscribe Kemudian Dishare Tuga Percat Lonceng Nya